Hai semuanya, nah video ini bener-bener highly requested banget Which is adalah aku bikin one brand makeup tutorial menggunakan Wardah Bener-bener sebanyak itu yang request Aku bikin eyeshadownya, looknya yang cut crease kayak gini Karena eyeshadow cut crease juga salah satu yang highly requested Jadi sekarang aku kombinasiin aja di satu video Which is adalah cut crease eyeshadow Buat kalian yang mau tau gimana caranya aku mendapetin cut crease eyeshadow look kayak gini Gimana pendapat aku tentang Wardah itu sendiri Keep on watching Kita mulai aja Di box putih random ini Sudah ada semua produk Wardah Yang baru saja sampai hari ini Dan aku bener-bener gak tau kenapa Aku gak pernah punya produk Wardah Jadi ini literally penasaran banget Untuk primer yang akan aku pake Ini ada hydrating aloe vera gel Pas aku beli ini aku kayak have no idea ya Kayak ini primer apa bukan Cuman ini kayaknya hydrating aloe vera gitu Kayaknya enak ya dipakenya Dan ternyata pas aku baca Cara pakai gunakan pada kaki, tangan, dan badan setelah mandi Pas aku search Wardah primer Ada yang kayak Wardah hydrating aloe vera gel sebagai foundation primer Why not So based on my research Aku akan jadi kali ini primer Oke Foundation-nya ini adalah exclusive liquid foundation SPF 30 Harganya Rp 78.000 Isinya segini Kira-kira kalo misalnya kayak ukuran foundation normal Dia Rp 160.000 Karena ini kecil banget Aku akan optimal banget hari ini dandannya Aku mau liat Wardah to the optimum level Shade yang aku pake Shear pink Jadi sebenernya aku bukan pilih shade yang ini Cuman kata online shopnya Shade yang aku mau tuh abis Ini kental banget Tapi warna sheer pinknya gak ini kok Gak merah gitu Kayaknya masih bisa aku pake Kita coba aja Pump keempat Let's try Wow Ini kayak gini Kalian kalo misalnya pegang muka aku Sekarang aku ngerasa foundation-nya bener-bener udah kering Dan udah ngeset Udah gak pindah gitu Bener-bener gak ada bekasnya lagi di tangan Beruntusan gitu Kayak agak jadi keliatan gitu Mungkin karena dia kering banget ya Next product Yang akan aku pake adalah Concealer-nya Double function kit Keras Keras Gak bisa nempel di beauty blender Coba ya Aku dari tadi aku Tusuk-tusuk-tusuk-tusuk Coba pake brush dari wardahnya Kali aja bisa Dikambil Sekarang mau aku blend Kita coba blend Kalo bisa di blend Karena aku ngerasa ini berdua kering banget Aku literally ngeliat ada Butiran dari beauty blender aku nempel di kantong mata Ini gak pernah terjadi Yang aku suka dari double function kit ini adalah Anehnya si warna coklat yang di tengah ini Pas aku liat disini Keliatannya kayak gelap Pas aku taro di muka aku Ternyata terang Tapi akhirnya jadinya kayak Bener-bener gak pake liquid contour gitu Bener-bener kayak bayangan natural gitu Aku suka warnanya Cuman ini literally Keras banget Kayak coklat batangan yang udah masuk lukas Lanjut ke produk berikutnya Ini ada Wardah Everyday Luminous Face Powder Ini baru agak banyak isinya Jadi ini beneran murah Ini 40 ribu Isinya segini Oke Terus ini shade-nya yang natural Aku mau baking sekarang Kenceng Aku ngerasa kenceng banget Karena foundation-nya juga tadi udah bener-bener make Sekarang aku mau nge-set Kalian bisa liat ini bener-bener foundation-nya kering banget And then sekarang aku punya beberapa eyeshadow-nya Wardah Terus gak ada eyeshadow Wardah yang matte Jadi karena eyeshadow Wardah gak ada matte-nya Sekarang aku mau pake blush on-nya dulu Ini aku beli 2 blush on Yang ini Dan juga yang ini Yang ada warna yang bisa buat contour Aku mau buka yang blush on ini dulu Aku mau jadiin ini eyeshadow Karena aku udah sumpah pemuda gak akan mau pake warna transisi yang shimmer Sekarang FYI Kita akan bikin cut crease eyeshadownya Aku mau bener-bener kita bikin instagram makeup look pake Wardah So Transisi pertamanya Aku mau pake si blush on yang ini dulu Ini yang Gak ada nomernya ya B B O seri D Aku mau campurin dua-duanya Next Warna yang mau aku ambil dari si blush on yang kedua Aku mau ambil warna coklatnya Ini yang seri A Sekarang Kita masuk ke eyeshadow palette sesungguhnya Ini yang aku beli adalah seri I Seri L Dan juga seri A Nah sekarang kita akan pake yang seri A Ini warnanya udah shimmer Dari si seri A Aku mau pake warna coklat yang di tengahnya Sekarang aku mau Sekarang aku mau pake pencil brush Terus aku mau ambil si warna coklatnya lagi Nah sekarang aku mau bersihin lagi bagian lid Pake Kayaknya karena foundationnya bener-bener made banget Aku sekarang mau ambil foundationnya sedikit Ups Terus aku mau bersihin bagian lid aku Dan aku mau bikin Biar pas aku buka mata Ada bagian yang lebih gede gitu dari lid aku Jadi aku bersihinnya agak patah Sampai ke ujung Sekarang aku mau pake brush dari Wardahnya aja nih Brush yang dari eyeshadow palette-nya Wardah Yang ini Terus aku mau nge-tap Jadi sekarang yang udah kayak lid kita keliatan kayak lebih gede Sekarang udah aku bersihin Nah terus untuk di bagian dalam matanya Aku mau pake si seri A aja Ini ada yang warnanya kayak lumayan putih Ini sebenernya kayak agak ke putihnya kayak agak ke peach gitu Di seluruh bagian yang tadi aku bersihin Yeay Warnanya putih So happy Warnanya pigmented yang ini Nggak ngambil warna apa-apa Aku cuma mau nge-blend aja bagian atasnya Sekarang kita akan berusaha membuat eyeshadow ini keliatan lebih on fleek Dengan menggunakan eyeliner Ini eyelinernya yang liquid eyeliner dari Wardah Aku mau bikin cat eye pastinya Dan aku mau bikin cat eye-nya ngikutin bentuk cut crease ini Terus buat di inner corner Aku mau pake warna yang tadi lagi Oh atau nggak aku mau coba pake warna yang dari seri L aja Ini ada yang warnanya kayak agak biru, abu-abu, terang gitu Piling aku warnanya ini akan jadi putih Jadi sekarang kita coba aja Aku mau pake brush ini aja Daripada ribet aku mau pake brush dari Wardah aja Seperti dugaan aku Warnanya jadi lebih ke putih gitu Dibandingin disininya Bagus banget Aku suka banget maskaranya Yeay Seasernya enak banget dipakenya Nggak tau kenapa walaupun ini keliatannya kayak gede Tapi aku kayak bener-bener ngasal Makenya dan bisa keliatan sapi Dan nggak ada yang kayak malah kena-kena ke muka gitu Oke Sekarang aku mau pake white pencil Ini dari Wardah juga Eyeliner pencil Ini aku kayak sering banget denger Semua orang bilang Wardah white pencilnya bagus banget Dan ini pertama kali aku coba Udah kita coba sekarang Putih banget Oke aku mau pake white pencilnya banyak-banyak Sekarang aku mau masuk ke alis Ini yang aku paling meragukan banget Pencil alisnya Tadi aku udah coba buka Dan aku udah coba kayak di tangan aku Kayak warnanya kayak keras banget Dan aku jujur ya Aku personally Nggak suka pake pensil alis Aku lebih suka pake pomade Aku ngerasa kalo pake pomade tuh Kayak kita udah bisa terjamin pasti lebih rapi Cuman yaudah Aku nemuinnya pensil alisnya Wardah Jadi sekarang kita mau pake aja Ini dia hasilnya pake pensil alisnya Wardah Ini yang apa ya Ini yang brown warnanya Aku agak kurang puas Jadi sekarang aku mau mengakali alis ini Biar kayak lebih on flick gitu Sekarang mau ambil si concealer Double function kit Aku mau ambil yang warna Buat eyeshadow primernya Terus aku mau sisirin di Sepuli alis aku Aku mau coba sisir alis aku ke atas Karena Bulu aku tuh kan hitam banget Bulu aku tuh hitam banget Jadi kalo aku pake pensil alis Tuh kadang-kadang Pensil alisnya Nggak merubah warna bulu aku Jadi aku nggak Kayak ada dua warna yang berbeda gitu Di alis aku Aku nggak suka banget Melihatnya Jadi sekarang aku mau mencoba Mengakali dengan Menyisir Alis aku dengan Eyeshadow base-nya Wardah Yang kayaknya bisa bagus banget Buat jadi wax alis Aku mau pake pensil alisnya lagi Aku mau coba lewatin pake Sisi warna coklat ini lagi sekarang Oke aku udah nyerah Sekarang Aku mau coba menghalight Pake eyeshadow yang tadi Warna seri L ini Karena ada warna abu-abu Agak biru yang terang ini Tadi bisa buat Nge-highlight inner corner Sekarang aku mau coba ini Buat nge-highlight brow bone Dan juga nge-highlight Pipi aku Kita berdoa aja Semoga ini berhasil Oke Ternyata di hidung Lumayan berhasil Di filtrum Juga lumayan berhasil Cuman ternyata Kalo buat di pipi Warnanya jadi abu-abu So Tapi mau nggak mau Karena aku udah telanjur Pake sebelah Aku akan pake sebelahnya juga Sekarang Kita mau pake blush on-nya Aku mau pake blush on-nya Ini warnanya bagus Aku suka sih Blush on yang seri D Langsung kita pake aja Now aku mau nge-contour Pake blush on-nya Yang tadi seri Seri A Karena ini ada warna Buat conturnya Tapi aku agak khawatir Sebenernya Karena warnanya Sebenernya kayak agak orange gitu Gimana ya Ternyata blush on-nya Nggak bisa dibuat contour Karena warnanya Agak orange Ternyata dua-duanya Dua-duanya blush on palette-nya Agak orange warnanya Jadi sekarang aku mau ambil Eyeshadow si seri A lagi Warnanya walaupun ini gelap banget Aku akan mencoba Mencontour pake ini Ini agak gambling Karena ini warnanya cimur Cuman aku ambilnya dikit banget Berhasil untuk menjadi contour Blush on seri A Ini kayaknya berguna banget Untuk lo kita hakali ini ya Blush on yang seri A ini Sekarang aku mau pake Bulumata palsu dulu Abis itu kita akan lanjut lagi So Boom Haha Aku udah pasang bulumatanya Dan pake soft lens Makanya berubah banget Kalo tiba-tiba berubah banget Sekarang Sepertinya kita akan masuk ke liquid lipstick Dari Wardah Dan I'm so stupid Because Jadi aku beli sendiri Satu warna Which is yang Speechless Karena kayaknya Warna itu Aku mikirnya Bakalan sering aku pake Speechless ini Terus abis itu Mama nanya Lagi pergi Mama lagi pergi Terus nanya Mau titip apa Kayak gitu Terus akhirnya aku bilang Kayak mau titip Wardah Wardah liquid lipstick Terus Tanpa berpikiran panjang Aku langsung buka dulu Website Aku cari di google gitu Foto-fotonya Mah Nomor 04 05 Sama nomor 11 Ya mah Nomor lipsticknya Dan ternyata yang aku beli Akhirnya Another speechless Which is ada nomor 05 Jadi kayaknya aku bener-bener suka nih Lama warna speechless Karena Yang ini aku beli sendiri Yang ini aku kira beda Karena aku melihat nomornya doang Nomor 05 Dan ternyata nomor 05 Adalah speechless juga Dikarenakan si speechless ini ada dua Berarti kita akan mencoba yang speechless dulu Langsung aja Warnanya ternyata gak Gak sepigmented gitu ya Kalau sekali swipe Dan agak patchy Warna lipsticknya gak Kayak gak full coverage gitu Kayaknya aku mau ganti lipsticknya Aku mau coba yang warna lain Aku mau cobain si Nomor 11 Aku mau hapus duluan ini Warnanya nih Kayaknya warna aman ya Aku mau coba Aku mau mencoba Aku agak campurin sama si speechless Karena aku kayak butuh agak sedikit Beda gitu warna lipsticknya Jadi sekarang kita mau tunggu ini kering dulu Ini jauh lebih enak Aku gak tau kenapa Mungkin karena emang Kalau lipstick tuh Kayak beda warna Juga pasti formulanya agak beda ya Sekarang aku coba campurin aja Dikit aja sama si speechless Semoga dia gak merusak Oh my god Aku suka banget warna ini Ini tuh warna lipstick kayak gini Ini salah satu warna lipstick go to aku Jadi ini kayaknya Kalau aku mau pake wardah Mungkin aku akan pakenya Dua combo kayak gini Terus kayaknya untuk sekarang Aku gak cobain juga yang warna pinknya Oke dan udah selesai Ini dia hasilnya Dan sekarang aku mau nge-review My honest review Tentang wardah produk Ini kayak ada love-hate situation ya Sama produk-produk wardah Pertama yang aku mau sebutin adalah Yang aku love dulu Ini aneh banget Aku suka si double function kit ini Walaupun tadi pas awal aku ngertanya kayak Ini kayak keras banget Gak bisa aku ambil Gak bisa pake sponge Gak bisa pake tangan Susah banget Tapi begitu kita berhasil ngambil Ini kayaknya bener-bener bagus banget Buat nanti aku nge-highlight brow bone Produk berikutnya adalah si Eyeshadow palette yang seri A doang Nah si seri A ini aku suka Tapi bukan buat eyeshadow Aku suka ini buat jadi contour Karena warnanya kayak gold dan coklatnya itu juga ada kayak Kayak pantulan goldnya Bagus banget Tapi dia juga kalo dipake di Buat contour Dia kayak gak shimmer gitu loh Jadi cuman kayak seakan-akan muka aku tuh glowing gold gitu Aku suka juga ini Terus sekarang ini adalah produk yang Oh my god Adalah aku literally gak cocok sama sekali pake foundationnya Wardah Sekarang kulit aku gatel banget Dan tadi aku juga habis live di instagram Dan ternyata kayak ternyata banyak juga Yang sama kayak aku yang gatel Pake foundationnya Wardah Aku gak tau kenapa Dan tadi pas awal aku pake Pas awal aku olesin di tangan Emang warnanya terang Kalian bisa liat sendiri Ini warnanya jauh lebih terang dari kulit tangan aku Cuman sekarang Setelah 2 jam Aku pake Tadi baterai aku sempet abis juga Jadi aku sempet ngecharge Terus aku sempet live Sekarang bener-bener oxidizing Bahkan tangan aku jauh lebih terang dibanding muka aku Tadi pas aku live juga semua orang udah mulai notice Kulit aku keliatannya jadi kayak beruntusan This is a no 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 for me Terus yang kedua adalah Si liquid lipstick yang super hype ini Kalo misalnya aku tempelin bibir aku Selesai Itu dia review aku My honest review Dan ini hasil makeupnya One brand makeup tutorial Dengan menggunakan Wardah By the way Aku bikin video ini Adalah di hari Subscriber aku Udah mencapai 10k Dalam waktu 3 minggu So aku bener-bener thank you banget Aku speechless banget Gak nyangka bisa secepat itu Subscriber aku Thank you banget buat kalian semuanya Yang udah subscribe Yang udah komen Aku berusaha banget untuk ngebales semua komen kalian juga Daripada kebanyakan ngomong Kita udahin aja video ini Bye guys And I'll see you on my next video